guys ini udah mirip banget sama double down ala sobat dapur jadi produk baru dari kfc yang sobat coba bongkar dan menjadi replikanya ini ini dia double down ala sobat dapur keren ya ini enak banget nih udah kebayang nih wow oke yang pertama kita mau bikin hash brownnya dulu nih ini kita pakai kentang ya ini kentang kita akan kupas dulu setelah di kupas ya sekarang kita mau parut dengan parutan kasar nah selanjutnya kita akan cuci jadi kentang yang udah kita parut ya kita akan cuci dulu dengan air bersih nah disini bisa juga kita kasih sedikit garam supaya warnanya tetap bagus ya dan untuk menghilangkan si getahnya dari kentang ini ya sekitar 1,4 sendok selanjutnya kita mau peras dulu nih kita tirisin dulu ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke minyaknya udah panas langsung digoreng ini kita goreng sampai empuk nih kentangnya oke setelah matang oke setelah matang kita langsung tirisin diangkat aja kesini ya ini kita wow jadi ini jangan sampai terlalu kering ya tapi ini udah empuk ya udah empuk udah matang nih oke kita masukkan kita akan masukkan bumbu disini ada bawang merah 2 siung udah di alusin kita masukkan sini jadikan satu dan disini juga ada bawang putih ini udah di alusin semua ya ada 2 siung juga terus bumbu bumbunya ini ada kaldu bubuk garam sama lada bubuk ya kita jadikan satu disini masukkan nah ini kita kasih juga 2 sendok terigu 2 sendok makan ya ini terigu protein sedang oke kita akan aduk selanjutnya 1 butir telur nah ini kita akan bentuk jadi bulat aja ya ini sekitar 1 sendok jadi ini harus tebal nih seperti patty kita buat oke ya seperti ini aja ini kita taruh disini jadi gini ini tadi bang sobat masukkan ke dalam freezer ya sebentar supaya dia jadinya nanti bakalan lebih garing ketika digoreng ini minyaknya udah panas kita goreng aja wow ini patty patty dari kentang ini itu aja ya maksimalnya kayaknya gak buat ya hmm kita akan beli ya ini dia hash brown atau perkedel kentang wuuh ini warnanya udah ke coklat-coklatan ya jadi emang dia smokey hmm wuuh hash brown oke jadi ini daging ayam bagian dada ya filet ya ini kita akan potong akan iris ya iris eh jangan terlalu tipis sekali ya sedang aja sih karena nanti biar dagingnya itu masih tetap juisi ya kita pengen nanti dagingnya ini gak kering makanya jangan terlalu tipis sedang aja ukurannya juga dia gak harus bulet ya semacam ini ini cukup ya segini dagingnya ini nanti sebentaran juga mateng kita iris aja nah ini gak harus bulet ya karena kan emang bagian dada ini juga sulit untuk kita buat bulet ya sesuaikan aja sama ukuran ayamnya ya seginilah ya nih cukup segini oke ini udah jadi nah ya ini langsung kita akan marinasi nah sekarang kita akan marinasiin ayamnya ini ayam udah dipotong-potong ya disini ada garam kita masukin garam terus juga disini ada kaldu bubuk masukin kaldu bubuk disini juga bang sobat kasih bawang putih yang udah dihalusin ya ditumbuk aja cukup ya ini bumbunya standar aja seperti itu ini kita aduk dulu ya diaduk terus kita diamin sekitar 15 menit sampai setengah jam supaya si bumbu ini meresap ke dalam daging oke sekarang kita mau bikin tepung ala KFC nya ya disini bahan-bahan yang kita butuhin ya terigu protein tinggi sama bumbu-bumbu langsung aja kita akan campur ya disini bang sobat pakai lada bubuk terus kaldu bubuk jadi satu bawang putih bubuk garam dan soda kue untuk pernyah ya sekaligus pengembang kita aduk dulu sampai kecampur rata semuanya untuk air rendamannya seperti biasa kita akan kasih susu susu cair kita campur aja oke langsung aja kita akan buat ayamnya ini langsung kita akan tepungin jadi disini kita masukin ayam yang udah dimarinasi kita goreng sekitar beberapa potong ya mungkin sekitar 4 potong dulu deh biar lebih hasilnya maksimal keriting jadi kita akan di